Hai Halo fans teknik audio Hai kali ini saya akan menjelaskan tentang Hai kompresor limiter Hai atau istilahnya disebut Hai sebagai Hai Autogine ya hai 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 kompresor limiter itu di dalam tata suara modern Hai sudah merupakan kebutuhan mutlak ya Hai bagi perangkat sound system kelas menengah kebawah ya itu sudah umum kita mendengar Hai istilah atau Hai keluhan-keluhan ya bunyi sembar Hai bunyi pecah Hai dan lain sebagainya ya Hai jadi untuk perangkat audio system kelas menengah kebawah ya itu Hai tentunya sesuai dengan harganya menengah kebawah jadi tidak ditempelkan oleh produsen teknik yang yang namanya kompresor limiter ya Hai karena teknik kompresor limiter itu mahal ya itu salah satu Hai dari Hai sedikit ya teknik audio kelas atas ya Hai makanya dia mahal Hai Hai dia bisa bikin Hai bunyi Hai bunyi dasar yang pendek menjadi Hai menjadi sustainnya panjang Hai ha ha Hai 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 Harap dipahami ya disini yang saya katakan Hai bunyi yang pendek Hai menjadi sustainnya panjang Hai apa itu nah jadi kalau dibilang bunyi pendek menjadi panjang Hai itu salah ya Karena bunyi itu sendiri Dalam teknikalnya Tidak dibuat menjadi panjang Yang dibuat panjang itu adalah sustainnya Sekarang kita gambarkan misalnya disini Misalnya disini ada amplitudo Dari mana misalnya Dari Jadi sinyal itu Kan majemuk ya Jadi Dia banyak ya Tumpu-tumpu Nah itu kira-kira Ini bunyi ini Mungkin hanya Mungkin hanya 2 mili detik Atau 10 mili detik Yang kita dengar itu Bukan disininya Bukan disini Yang kita dengar Apalagi kalau sumber bunyinya itu jauh Itu namanya sensitif telinga Jadi yang kita dengar itu yang ini Yang levelnya kuat Amplitudonya Nah itu dalam fisika bisa dijelaskan Sekarang kita tidak ngomong soal fisika Maksudnya kita ngomong soal fisika Tapi secara Lebih Lebih gamblang Lebih mudah dicerna Ya oleh Umum Ya Kalau bahasa fisika yang Kayak Pak Einstein ya Atau Pak HBJ Habibie Ya tentu itu Ya cuma sedikit Di negeri kita Yang bisa memahami Ya Kalau secara fisika Jadi kita bicara disini Secara Gamblang Saja ya Nah jadi Karena disini Ya Akhirnya bunyi itu Kesannya itu Pendek Ya kan Nah Jadi kesannya itu pendek Katakanlah yang didengar oleh telinga itu Pendek Ya Padahal sebetulnya dia Dia panjang itu Sebetulnya ya Alaminya Alaminya Dia punya Punya Getaran yang Misalnya Sampai 5 mili detik ya misalnya Nah Cuma yang kita dengar itu Cuma hanya Satu mili detik Ya Di daerah ini Ya Nah Ini lima Lima mili detik Dari sini ke sini ya Lima mili detik Ya Nah Jadi ketika Oleh Teknik kompresor limiter Ya Yang Sinyal begini Ya Itu dibiarkan Tapi yang Yang Kuat begini Ya Itu di kompres Di kompres sama dia Ya Di kompres Ya Nah Paham ya kira-kira Udah bisa kira-kira Memahami apa maksud saya ya Nah Jadi yang Yang kita dengar Itu kan yang disini Itu di kompres Di kompres Sehingga sama tinggi Levelnya dengan Yang Awal Dan yang akhir Ya Akibatnya apa Akibatnya Sensitive telinga kita Ya Ya ini kan kecil ya Levelnya kecil ya Kalau aslinya kan Nggak Nggak bisa didengar ya Ujung-ujungnya ini Nggak bisa didengar Nah itulah peranan teknik Namanya amplifier Jadi level yang kecil ini Diperkuat oleh amplifier Kemudian ya Nah Jadi besar semuanya Jadi 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 jelas didengar oleh telinga Tetapi Semuanya Terdengar Mulai dari awal sampai akhir Itu rata Ya Nah ini 5 detik Nah inilah yang disebut Yang kita Nyatakan sebagai Bunyi yang lebih panjang Ya Nah mengerti ya kira-kira Nah itulah Itulah namanya Kompresor Limiter Ya Sehingga dia bisa membuat Sustain Bunyi itu Nah jadi kalau Sustain itu Mulai dari awal Dia mulai bergetar Kecil Kemudian pusor Kemudian mengecil Sampai hilang Nah itu namanya Sustain Ya Nah Jadi Seperti Dawai Gitar Misalnya ya Nah Gitar itu kan Ketika mulai dipetik Itu Langsung dia Eh Ayunan Dawainya itu kan Eh Kuat Ya Kuat Lama Nah kemudian dia Enggak terdengar lagi Oleh kita ya Tapi dia masih bergetar itu Ya Bahkan sampai Saya Dulu sering Menyimak ya Saya tempelkan Telinga di gitar Ya Itu kadang-kadang Dawai itu Belum berhenti ya Dalam tempo Tiga detik Tiga detik Tiga detik Sementara yang kita dengar Di telinga Itu bunyinya Enggak sampai Satu detik Yang kita dengar Teng Kemudian Dua hilang Ya Apadah dia Dawai masih bergetar Sampai tiga detik Empat detik Ya Nah Nah itulah peranan Kompresor limiter ya Nah sekarang kita Kaitkan dengan Kebutuhan dunia ya Untuk tata suara Kelas menengah atas Ya Nah Jadi menengah atas itu kan Cerba mahal Eh Orang yang suka juga Tentunya Ya Eh Apa namanya Eh Rumahnya bagus Ya Ruangan 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 dirumahnya itu Api Ya Asri Ya Nyaman Sofanya nyaman Nah Dia enggak mau Ya Tata suara yang ada Sember Katanya enggak mau Ya Nah Dia maunya Tata suara yang Api Ya Yang api Tanpa sember Ya Harmonis Ya Middle-nya hangat Ya Berapa harganya Tanya Misalnya Oh harganya Misalnya 200 kali lipat Dari Barang-barang Meningah ke bawah Dia bayar Dia bayar Ratusan juta Miliaran Dia bayar Ya Dia bayar Nah itu Untuk golongan Meningah atas Nah sekarang Kita kaitkan Dengan bunyi Oke Sekarang ada Namanya itu Katakanlah Kita download Lagu dari Youtube Nah Kita download Lagu Dari Youtube Ya Oke Oke Ini lagu Katakanlah Ini lagu Yaudah Acak-acak juga Boleh Mau dibikin Gambarnya Gimana Yaudah Kita ambil Potongan lagunya Itu Satu menit Disini Satu menit Ini kita Nggak Nggak bicara Soal menit Sebetulnya Oke Kita ambil Satu menit Nah Itu di dalam Satu menit Ini ada Nanti namanya itu Misalnya Pas ada Teriakan Teriakan Atau Olat musik Yang gimana Itu tinggi Ya Oke Oke Ini lagu Dasar Udah kita Download Simpan di HP Ya Terserah HP apa Ya Nah Kemudian Kita pakai Misalnya Sound system Ya Misalnya Ada Speker aktif Atau apalah Ya Itu setiap Sound system Ya Setiap Sound system Itu ada Namanya Di dalamnya Itu Catu daya Ya Catu daya Jadi Mulai dari Dari Bagian depannya Itu biasanya Catu dayanya Kecil Ya Sampai kemudian Bagian amplinya Ya Nah Ini ke speaker Ya Ini bagian depan Ini Rata-rata Catu dayanya Kecil Ya Kalau Di belakang Ini Untuk Amplinya Ya Ya Itu mungkin Catu dayanya Bisa mencapai Berapa Ya Mencapai Kalau yang Horek-horek Ada orang Itu yang mencapai CT 50 Ya Sampai CT 75 Ya Itu yang Horek-horek Ya Jadi Yang bagian depan Itu biasanya Apapun Namanya Sistem Alat Tata suara Ya Itu bagian terdepannya Itu biasanya Lazimnya Ya Catu dayanya Itu berkisar CT 9 Pol Bahkan Ada yang CT Cuma 2,5 Pol Ya Nah Oke Sekarang kita CT 9 Pol Ini CT 9 Pol Ini Batas 9 Pol Ya Ini Min 9 Pol Ya Ini 0 Ya Nah Jadi Di depan Ini Lagu Yang Sudah kita Download Di HP Colok Ke Ampli Kemana Ke Tone Control Atau Apa Namanya Silahkan Ya Nah Di Dalamnya Ada Catu Ya Ini Rata-rata Ya Sinyal Aslinya Ini Setinggi Maksimal Itu Sampai Biasanya 2,5 Volt Ya Amplitudenya Itu RMS Ya Dari Android Ya Oke Nah Kemudian Disini Di dalam Ini Di dalam Alat Ini Ya Sound Sistem Sistem Kita Speker Aktif Apa Terserah Ya Itu Ada Catu Daya Ada Volume Volume Jadi Untuk Supaya Suaranya Ini Keras Dan Kuat Itu Volume Kan Kita Besarkan Ya Ya Nah Itu Di bagian Dalam Ini Ada Namanya Bagian Preamp Bagian Bagian Depannya Itu Awal An Itu Ya Satu Dayanya 9 Pol Plus 9 Pol Min Ketika Kita Membuka Polume Ya Apakah Lebih Misalnya Misalnya Dari Nol Ya Kita Besarin Ya Besarin Dikit Ya 5% Ya Bunyinya Sudah 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 keluar Ya Kemudian 10% Ya Bunyinya Makin Keras Ya Nah Bisa Jadi Sinyal Yang Di Input Ini Misalnya 2.5 Pol Ya Di Posisi Volume 10% Bisa Jadi Di bagian Preamp Ini Ya Sinyal Itu Sudah Sudah Mengayun Setinggi 9 Pol Ya Setinggi 9 Pol Ketika Kita Putar Lagi Sampai Seperempat Bunyinya Semakin Keras Ya Tapi Mulai Terdengar Sember Nah Dimana Sembernya Ya Nah Ya Sembernya Itu Disini Ini Kan 9 Pol Pulis 9 Pol Min Ya Ketika Level Itu Diperbesar Terus Ya Disini Terjadi Clip Namanya Ya Clip Ini Clip Clipping Ya Nah Clipping Ini Berupa DC Setinggi 9 Pol Catu Dayanya Kan 9 Pol Ya Ya Itu Watt Nya Sangat Besar Watt DC Itu Watt Mubazir Watt Yang Merusak Clipping Itu Adalah Kondisi Yang Merusak Ya Nah Pahami Ya Banyak Terjadi Itu Umumnya Terjadi Di Amplifier Juga Ya Nah Ini Clipping Ya Jadi Yang Membuat Bunyi Sember Itu Adalah DC Ini DC Clipping Ya Kenapa Dia Membuat Sember Karena Dia Memangkas Gelombang Ini Dipangkas Dipangkas Sama dia Semuanya Ya Dirusak Sama dia Nah Itulah Yang kita Dengar Sember Ya Oke Ya Nah Bagaimana Dengan Ini Tadi Ini Misalnya Alat Ya Ada Sound Sistem Di Dalamnya Ada Kemampuan Kompresor Limiter Canggih Ya Canggih Nah Ini Hasilnya Ini Hasilnya Ya Hasilnya Itu Dia Ketika Ada Datang Sinyal Yang Kuat Jadi Walaupun Volume Dibesarin Ya Ini Kalau Volume Dibesarin Ya Ini Rata Nanti Semua Besar Ya Tapi Rata Ya Nah Sejauh Batas Misalnya Ini Min Sembilan Ini Sembilan Pol Ya Nah Sebelum Dia mencapai Mentok Ya Nah Dia akan Sehat Pembesaran Setelah Kompresor Limiter Ya Itu Maksudnya Setelah Kompresor Limiter Disini Kan Ada Tone Control Lagi Ada Amplifier Misalnya Dan lain Sebagainya Diperkuat Diperkuat Terus Sejauh Sinyal Itu Tidak Melebihi Daripada Catu Daya Di bagian Tersebut Ya Ingat ya Di bagian Dimana Dia Diperbesar Ya Tidak Melampaui Catu Dayanya Dia Akan Bersih Tanpa Clipping Ya Jadi Kelebihannya Teknik Kompresor Limiter Ini Ini Tadi Kelebihannya Ya Ini Tadi Jadi Bagi Pemilik Teknik Kompresor Limiter Engineer Engineer Itu Termasuk Saya Ya Kami Bisa Mengelola Teknik Ini Kemana Saja Ya Untuk Penggunaan Mic Untuk Penggunaan Gitar Elektrik Untuk Penggunaan Power Lapangan Ya Di input Itu Dari keyboard Itu Bisa Dijaga Ya Jadi Dia Berupa Autogine Ya Nah Jadi Kita Bisa Mengelola Ya Mau Diterapkan Kemana Aja Ya Nah Itu Kelebihannya Nah Dia Teknik Mahal Ya Nah Jadi Maaf Ya Ini Saya Ya Maklum Ya Kondisi Sekarang Kan Cuaca Itu Lebih Sering Tidak Sehat Ya Apalagi Apalagi Kondisi Keuangan Itu Kalau 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 Tipis Ya Itu Biasanya Pengaruh Ke Badan Juga Kadang Yang Mestinya Enggak Enggak Apa Namanya Enggak Batuk-batuk Orangnya Kadang Jadi Batuk-batuk Kadang Dibuat-buat Dan Sebagainya Pokoknya Agar Dilihat Orang Agar Dilihat Orang Kondisinya Itu Butuh Butuh Apa Namanya Butuh Perhatian Tapi Ini Merokok Terus Ini Merokok Kopi Ini Ada Kopi Jadi Kita Minum Kopi Dulu Ini Kopi Ini Kopi Ini Dibakar Ada Orang Bilang Kopi Bakar Katanya Jadi Enggak Kambing Bakar Atau Ikan Bakar Aja Sekarang Jamannya Semua Pada Bakar Bakar Oke Kita Lanjut Mungkin Anda Sudah Lupa Tadi Apa Yang Saya Bilang Silahkan Dimundurin Videonya Jadi Bisa Ini Lagi Bisa Connect Lagi Oke Jadi Apapun Namanya Alatnya Di Dalam Ada Catu Daya Ada Polume Apabila Polumenya Itu Nanti Kita Buka Hasilnya Adalah Sinyal Yang Membesar Kemudian Dia Mentok Di Catu Dayanya Nah Itu Nanti Terjadi Clipping Sekarang Ini Fenomena Yang Banyak Ditanyakan Di Grup Grup Saya Jadi Alhamdulillah Kita Kita Bisa Menjelaskan Dengan Baik Ya Begini Misalnya Tata suara Masjid Misalnya Jadi Disitu Kan Ada Ampli Tua Ada Ampli Tua Ampli Ampli Tua Kemudian Disini Ada Mixer Kalau Zaman Dulu Kan Mix Itu Dicolok Langsung Di Ampli Tua Ada Priam Sederhana Sekarang Ada Mixer Jadi Mixer Ini Kan Sebetulnya Sudah Sering Saya Jelaskan Ini Tidak Ada Proses Mix Mixer Itu Sesuai Dengan Namanya Itu Fungsinya Di Dunia Terserah Mixernya Itu Mau Sepanjang Berapa Meter Selain Dia Mixing Console Itu Spesialis Untuk Recording Di Studio Rekam Selain Dari Mixing Console Masih Namanya Itu Mixer Audio Biasa Ya Maka Semua Channelnya Itu Tidak Ada Satupun Yang Bisa Memproses Mix Ya Nah Sesuai Dengan Namanya Ya Namanya Itu Pencampur Jadi Di Setiap Channelnya Itu Yang Ada Hanya Proses Buffering Ya Buffering Artinya Apa Ya Kira-kira Dia Itu Nanti Buffering Disitu Ya Setiap Channelnya Itu Nanti Ya Di Output Setelah Mixer Di Dalam Itu Kan Ada Nanti To Off M Di Situ Yang Berfungsi Nanti Sebagai Mixer Mencampur Semua Channel Input Ini Ya Nah Buffering Ini Fungsinya Sekedar Supaya Bisa Matching Dengan Channel Channel Yang Lain Misalnya Ini Keyboard Astagfirullah Yo Jadi Ini Ada Apa Namanya Ada Keyboard Misalnya Bunyinya Galak Bawaannya Tempramannya Galak Kemudian Disini Ada Ada Katakanlah Misalnya USB Ya Bisa Putar MP3 Bawaannya Lebih Kalem Jadi Ada Tone Kontrol Disitu Tone Kontrol Fungsi Tone Kontrol Disitu Sekedar Jadi Pemutarannya Itu Dari Pertengahannya Itu Cuma Sedikit Sedikit Aja Ke Kiri Sedikit Ke Kanan Sekedar Menyet Menyetarakan Dengan Channel Yang Lain Pahami Menyetarakan Gak Ada Processing Lain Memperbagus Merubah Mengginikan Menggitu Gak Ada Jadi Kalau Sinyal Yang Terlalu Kuat Nanti Disediakan Disitu Knop Untuk Memperlemah Atenuator Itu Biasa Jadi Ada Disini Apa Namanya Grafik Kontrol Ya Bukan Bukan Grafik Kontrol Yaitu Parametrik Ya Low Mid Bass Gitu Kan Low Mid High Kan Gitu Itu Semuanya Low Mid High Itu Untuk Mensetarakan Antara Channel Satu Dengan Yang Lainnya Tidak Bukan Untuk Processing Dicolok Disini Mic Misalnya Mic Itu Kan Sinyalnya Masih Mentah Jadi Proses Diterima Oleh Mic Ini Cuman Sekedar Buffering Ingat Buffering Itu Cuman Mensetarakan Untuk Nanti Dicampur Sehingga Serasi Masuk Ke Amplifier Tidak Ada Disini Processing Untuk Mic Jadi Mixer Audio Video Di Dunia Itu Gunanya Untuk Ya Mensetarakan Untuk Mencampur Ya Sinyal Sinyal Yang Sudah Diperkuat Terlebih Dulu Oleh 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 Masing-masing Mereka Gitu Misalnya Disini Keyboard Ada Mesin Keyboard Ya Nah Kemudian Disini Ada USB Ada PCD Ya PCD Mesin PCD Udah Pengolahan Nah Ada Efek Gitar Efek Gitar Itu Kan Suatu Proses Udah Dibilang Proses Aktif Jadi Efek Gitar Nah Kemudian Di Efek Gitar Ini Misalnya Sudah Ada Processing Ada Tone Kontrol Ketika Dicolok Ke Mixer Audio Nah Itu Nantikan Disetarakan Dengan Kawan-kawannya Ini Yang Lain Agar Serasi Terdengar Di Load Speaker Nah Ketika Mic Dicolok Disitulah Salah Kaprah Di Seluruh Dunia Itu Sampai Kiamat Setel Setel Nggak Bakalan Ketemu Ya Penjodohan Dengan Semua Alat Yang Lain Nggak Bakal Ketemu Ya Disitulah Ketika Saya Berbicara Begini Ya Kebanyakan Orang Itu Kan Marah Menolak Ya Tapi Mereka Itu Mendengar Penjelasan Saya Yang Ilmiah Mereka Tidak Mau Mendengar Begitu Maksudnya Begini Mereka Mendengar Tapi Tidak Mau Menerima Nah Ya Sebagian Ada yang Menerima Yang Nalarnya Sehat Itu Bisa Menerima Bagi Yang Nalarnya Tidak Sehat Tidak Mampu Untuk Mencerna Tidak Bisa Ya Jadi Yang Nalarnya Tidak Sehat Dan Tidak Mampu Itu Biasa Compare Nya Itu Dengan Podcast Misalnya Acara Podcast Ya Disitu Podcast Itu Kan Ada Alat Namanya Itu Sound 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 Ini Berupa Track Processing Track Track Ini Sudah Saya Geluti Di Studio Ghetto Pekan Baru 2004 Sampai 2007 Itu Studio Paling Terkenal Di Sukajani Pekan Baru Saya Sudah Biasa Bergaul Dengan Track Track Itu Ketika Tanpa Ada Speaker Di Dekatnya Tidak Ada Masalah Namun Ketika Ada Mic Kemudian Ada Sistem Track Nah Kemudian Di Dekat Situ Ada Speaker Nah Disitulah Timbul Itu Nanti Kita Bahas Dalam Masalah Noise Gate Dan Lain Sebagainya Sekarang Kita Fokus Kesini Dulu Jadi Oke Kita Lampau Dulu Masalah Bahwa Mixer Bukan Mixer Audio Bukan Tidak Ada Proses Mix Kita Langkau Sekarang Sekarang Kita Kembali Ke Masalah Sember Tadi Nah Jadi Disini Kan Dulu Banyak Pertanyaan Nah Itu Katanya Bagaimana Untuk Sedikit Bisa Menghilangkan Sember Saya Tanya Bagaimana Setelan Disana Ya Katanya Volume Ampli Tua Kecil Aja Bunyinya Udah Serah Pak Katanya Oke Langsung Saya Jawab Saya Langsung Tahu Duduk Perkaranya Berarti Anda Membuka Volume Di Bagian Depan Itu Besar Besar Ya Iya Pak Katanya Nah Disitulah Kesalah Jadi Artinya Apa Artinya Sinyal Yang Dimasukkan Ke Ampli Itu Sudah Rusak Duluan Sehingga Ketika Amplinya Diputar Volume Kecil Aja Udah Serah Karena Apa Karena Yang Masuk Itu Udah Rusak Duluan Jadi Saya Kasih Tahu Untuk Settingan Sound Entertainment Itu Sampai Ke 15 Tahun Lalu Di Medsos Saya Udah Jelaskan Pencerahan Sampai Ke Daerah Jawa Timur Untuk Sound Sistem Lapangan Katakan Begitu Jadi Yang Namanya Amplifier Itu Dari Pertama Itu Misalnya Perangkatnya Ada 5 Tingkat 5 Macam Saya Kasih Tahu Yang Paling Akhir Itu Dibuka Dulu Pull Level Saya Bilang Dibuka Dulu Levelnya Pull Kemudian Mundur Satu Tahap Kedepannya Ya Jelas Ini Maksudnya Ini Mulai Dinyalakan Yang Bagian Awal Apa Sumbernya Keyboard Mulai Dinyalakan Kasih Keyboard Polymes Separuh Misalnya 50% Nah Kemudian Ada Aksesori Aksesori Lain Saya Bilang Nah Itu Mulai Dibuka Ya Mulai Dibuka Ya Perlahan Lahan Seperempat Sampai Setengah Kemudian Ini Dibesarkan Lagi Artinya Apa Artinya Semakin Ke Awal Usahakan Jangan Lebih Dari Separo Jadi Tujuannya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ya Agar Dinyal Di Bagian Itu Ya Tidak Terjadi Kerusakan Ya Nah Setelah Semuanya Ini Rasanya Oke Ya Kemudian Kita Boleh Menambah Sedikit Sedikit Di bagian Itu Ya Misalnya Di tengah Ini ada Aksesori Kita Tambah Levelnya Ternyata Serak Ya Ternyata Mulai Serak Kita Kembalikan Kesemula Kurangi Lagi Sampai Bersih Nah Disini Yang kita Naikkan Ya Nah Disini Mungkin Sinyalnya Masih Lapang Dari Catu Dayanya Paham Kira-kira Ya Mungkin Maksud Saya Ketika Dia Masih Lapang Levelnya Bisa Diangkat Bersih Bersih Sehingga Kerja Ampli Sampai Batasnya Nanti Terjadi Lagi Serak Seraknya Itu Karena Sudah Mentok Di Batas Kemampuan Ampli Namun Disitulah Maksimalnya Yang Pasti Disini Masih Bisa Ditambah Tadi Saya Bilang Jadi Setelah Dilakukan Oleh Dia Saya Terima Jawaban Jawabannya Terima Kasih Saya Alhamdulillah Syukur Jadi Itu Tidak Sekali Dua Kali Sudah Ratusan Kali Saya Mencerahkan Yang Demikian Sekarang Kita Balik Kesini Disini Tadi Kita Bilang Untuk Bunyi Panjang Dawai Gitar Nah Mungkin Anda Kenal Namanya Efek Gitar Kodok Kodok Itu Metal John MT2 Terserah Namanya Itu Distorsi Nah Disitu Kan Ada Gain Itu Setombok Setombok Di Dunia Harganya Kan Tidak Begitu Mahal Harganya Berkisar Dari 400 Ribu Sampai 2 Jutaan Dengan Harga Begitu Belum Belum Bisa Fabrik Memasang Kompresor Limiter Pada Unit Tersebut Fabrik Akan Membuat Unit Kompresor Limiter Seperti Boss CS 2 Boss CS 3 Sustainer Nah Itu Kompresor Limiter Namanya Anda Boleh Cek Harganya Di Internet Yang Baru Berapa Hampir 2 Juta Itu Isinya Kompresor Limiter Top Dan Saya Kasih Tahu Yang Diproduksi Oleh Boss Jepang Ini Menyewa Lisensi Menyewa Teknik Kepada Dolby Laboratories USA Dan Saya Kasih Tahu Lagi Paten Yang Dimiliki Oleh Dolby Untuk Kompresor Limiter Versi Digital Kalau Dari Spesifikasinya Di Dunia Dia Belum Termasuk Paten Yang Paling Unggul Paten Paten Lebih Unggul Dan Lebih Mahal Lagi Dipegang Oleh Draumer England Lebih Unggul Lagi Ada Dipegang Oleh Manley Amerika Ya And Harganya Wah Ampun 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 Pree Ampun Bisa 40 Juta Jadi Yang Sudahlah itu yang tadi saya sebut di awal itu untuk pemakaian menengah ke atas ya jadi yang lebih memasarakat itu teknik-tekniknya kan adalah teknik dari Dolby ya itu yang banyak disewa oleh pabrikan-pabrikan di Asia ya Nah kembali kepada sustainer gitar ya Hai ah jadi kalau dengan harga cuma 500-1 juta setengah pedal gitar itu belum akan ada kompresor limiter disediakan pedal lain yang namanya sustainer harganya wik silakan dicek Nah sekarang balik ke soal distorsi itu kan pembuat bunyi metal pembuat bunyi panjang panjang distorsi ya di dalamnya itu enggak ada kompresor limiter yang ada itu komparator jadi di bagian input ya sinyal dari pikap gitar ya itu digain oleh kenop gain ya sampai rusak enggak karu-karuan ya Hai jadi sehatnya itu misalnya setinggi ini digain lagi sampai berantakan ini kan batasnya Hai itulah yang dimasukkan ke dalam pembuat bunyi metal yaitu komparator Nah komparator ini yang membuat bunyinya panjang Hai tapi total general hasil kerjanya Hai stombok sederhana begitu seperti MT2 metal John ya Hai itu hasilnya distorsi yang benar-benar rusak artinya apa artinya yang di Hai yang didistorsikan itu adalah sinyal yang sudah berantakan Hai nah nanti kita bahas di video-video tentang efek ya efek karena saya ini kan pembuat efek ya efek gitar maksudnya sekarang kita balik ke sini tadi ya eh ini sedikitlah saya kasih tahu ya di internet itu sejak lama ya sejak lebih 10 tahun lalu saya sudah selalu memberi tips ya kepada gitaris-gitaris untuk mendapatkan bunyi distorsi yang bagus saya bilang ya silakan menggunakan di tahap pertama itu adalah sustainer sebelum ya jadi pada intinya sesuatu yang berkualitas itu kan sudah sering saya katakan butuh biaya ya butuh biaya jadi keluar biaya yang yang justru lebih besar daripada pedal yang metalnya akan begitu Hai gunakan itu jadi bunyi cleannya itu bunyi aslinya jangan dirusak jangan dirusak Hai jangan dirusak tapi bentuklah menjadi sustain yang panjang terlebih dahulu ya Nah di kompres dan di limit di sustainer setelah dia panjang Hai yang sinyal bersih itu baru kemudian di jadikan metal saya bilang sehingga gain ini ya untuk overdrive nya itu ya tidak perlu dibuka jauh-jauh sampai separoh cukup seperempat saja untuk mendapatkan crunch nya saya bilang hasilnya apa hasilnya adalah sound tube ya kalau orang kita bilangnya kan tube katanya hahaha hahaha youtuber YouTube kan begitu di sini ada grunge ya kalau di grunge grunge itu beda dengan crunch ya grunge ini mengalun ya distorsi yang mengalun ya Wow jadi ada detail artikulasinya keluar semua itu itu grunge ya grunge ya grunge katanya kan kalau crunch itu overdrive nya ya ambang dari distorsi gitar itu crunch namanya garang ini garang rang rang untuk blues nih ngeblush ya oke ya sekarang kita balik ke sini ini ya Nah tadi udah saya jelaskan dampaknya kepada serak itu kompresor limiter Nah sekarang saya beritahu cara membuat Hai atau dasar-dasar daripada teknik kompresor limiter ya saya kasih tahu ya saya ndak akan mengajarkan detil-detil ya apalagi skema apa semua tadi kan sudah saya bilang teknik kompresor limiter itu teknik mahal saya juga dapatnya itu belasan tahun ya yang saya miliki itu versinya analog ya kira-kira mirip dengan drummer atau manley berbeda jauh berbeda jauh dengan yang dimiliki Dolby akan begitu pada prinsipnya kita sama semua ya prinsipnya itu itu adalah ya Nah jadi ini kan ada blok terdepan dulu ya kemudian ada blok kedua ya blok kedua nah nanti ada blok ketiga ya Nah jadi ini prinsipnya ya jadi blok pertama itu kan artinya Hai blok-blok yang menampilkan di input ini apa gitu ya ya ditampilkan disitu ya ini blok pertama Hai blok kedua ya Hai blok kedua ini akan membuat eh apa namanya itu besaran besaran tegangan ya ya jadi besaran tegangan yang diperoleh dari informasi yang udah dihasilkan disini ya Nah setiap ada informasi disini dibaca oleh dia Hai nanti dirobahnya menjadi tegangan ya tegangan ya ya dirobahnya menjadi tegangan nah kemudian tegangan ini ya tegangan ini akan eh menjadi kemudi nah kemudian terhadap penguatan sinyal nah ini jadi driver ya jadi driver ya jadi tegangan yang sudah dihasilkan dari sini ya Nah itu nanti dikirim ke sini nah ini drivernya yang akan mengemudikan ya siapa yang dikemudikannya dia bisa mengemudikan ini bisa juga mengemudikan bagian terakhir ya ya nah artinya apa tegangan kemudi ini kalau dibalikkan ke depan ya nah jadi setiap sinyal proses yang dihasilkan disini nanti sudah mulai di limit limit ya ketika mencapai batas tertentu sesuai perintah nanti di limit dijaga dijaga agar tidak melebihi satu daya yang ada disini Hai paham kira-kira sementara ya Nah ada juga driver ini ya nantinya 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 ini kan ada sinyal nih dari belakang ini kalau yang sistemnya itu dia mengontrol di belakang nah ini sinyal ini kan nanti yang masih murni itu akan terus ya kan kesini ya akan terus kesini nah disini baru dikontrol ya disini kan ada aparat untuk untuk mengatur penguatannya lagi ya disitu dikontrol agar tidak melebihi catunya lagi yang catunya beliau ini ya catunya jadi dikontrol lagi agar tidak melebihi catunya ya nah kira-kira prosesnya kan itu proses namanya ya proses dasar nah kita sama antara proses yang dilakukan pada sistem analog dengan proses pada sistem digital itu sama pada dasarnya seperti ini cuma dalam teknik digital tentu ah besaran-besaran tegangan apa semua itu nanti disimpan di dalam preset ya nah nah memang dalam teknisnya proses digital itu dia lebih akurat ya simpanan-simpanan variable tegangannya itu akan lebih akurat ya kerjanya lebih sempurna lah pokoknya ketika dia mengontrol ya dan lain sebagainya memang itu sangat sempurna ya sangat efisien kelemahannya cuma satu di video-video yang sebelumnya sudah saya jelaskan kan nah kalau disini dimasukkan gitar pender ya ini proses digital misalnya ini gitar pender hasilnya keluar itu pendernya udah nggak ada dicobakan gitar custom yang harga 500 ribu itu pender kalau yang asli bisa lebih 100 juta ya dicobakan harga 500 ribu didengar disini bunyinya sama enggak ada beda ya nah sudah saya bahas ya kenapa bisa jadi sama oke sekarang ini kan proses ya teknis ya nah sekarang saya gambarkan dasar-dasarnya untuk membuat kompresor limiter ya kompresor limiter ya auto gain ketahuan ya nah jadi pada bagian depan ya ini bagian depan ya itu ini bagian depan ini bagian yang nantinya merumuskan besaran tegangan ya nah bentar ya jadi harap dimaklumi ini kondisi saya kan lagi dibatu-batui lagi di kurang-kurangi sehat nah boro-boro ya jangan minta-minta nanti Tuhan nanti marah bener-bener saya malah sakit jangan ya soalnya ini terus merokok ini inspirasi kata kata perokok berat itu inspirasi pokoknya saya kalau udah debat sama orang-orang kesehatan udah saya dari awal itu udah udah minta ampun saya udah udah apa namanya angkat tangan ya jadi begini ya ini bagian depan tadi ya bagian depan ini ya banyak cara yang penting paham maknanya sekarang waduh baterainya lowband ya enggak papa lanjut aja sebentar lagi oke jadi kita semua udah tahu ya resistor ini sinyal yang dari sini ya itu di alirkan kepada transistor di sini kan ada tegangan nanti ya ada tegangan kan artinya sinyal itu nanti kan di sini ya sinyal itu di sini tapi sinyalnya kan bolak-balik gitu ya nah dia bolak-balik ya oke sementara ini tegangan yang ingin kita dapatkan itu bentuknya adalah DC paham ya kira-kira mungkin udah dapat kira-kira gambaran oke saya lanjut ini kan AC dia akan kembali ke 0 terus ya jadi DC nya nggak bisa dibaca ya nah sekarang ini kita ganti volume ini kita buat dioda 4148 terserah apapun kasih lagi air ambil di sini kita kasih kapasitor ya ini maaf ya cara menulis lambang kapasitor saya mungkin berbeda dengan yang lain tapi pada hakikatnya ini yang saya maksudkan adalah negatif ya lebih negatif daripada ini oke jadi ini dioda ya jadi yang diteruskan ke sini hanya ini hanya hanya ini ya yang ini nggak diteruskan ke sini ya ini kan nantinya dia kira-kira gelombang bolak-balik ini kan begini-begini dia ya ya jadi yang yang pembalikannya itu mencapai dia batas 0 nanti ya itu udah dikunci oleh dioda ini akibatnya yang nongol yang yang terus ke sini cuma ini aja paham ya kira-kira itu udah paham lah mungkin ya nah namanya dia punya arah jadi cuman amplitudo arah positif aja yang ditujukan ke sini ditangkap ke sini nah ini ini gelombang ini akan mengisi ya akan mengisi kapasitor ya oke ya paham kira-kira sampai di sini ya nah terserah di sini berapa sumber DC nya terserah sejauh dia muatannya banyak di sini dia akan tinggi sendiri bahkan melebihi ini misalnya sini ada 6 pol dia bisa mencapai 25 pol ya 25 pol nggak akan dilimpahkan ke sini karena apa karena ada dioda paham ya kira-kira oke katakanlah sekarang kita dapat ini nanti terserah ya nanti dirancang bangun saya ajari ya bagaimana penggunaan spare part yang benar yang tepat saya ajari saya bimbing lah gitu saya beri pemahaman ya jadi saya lebih dominan memberi pemahaman saya nggak akan berikan info-info tentang komponen apa gitu instan-instan itu percuma nggak bakalan berkembang ya tanpa pemahaman faktanya jelas kok bisa dibaca ya saya mengamati negeri saya ini di bidang elektronik itu sejak tahun 75 saya amati ya dari Sabang sampai Merauke itu saya amati saudara-saudara semua dan bukan cuman Sabang Merauke saya mengamati pergerakan di seluruh dunia lah ya nah jadi jadi artinya kita bisa melihat fakta yang ada kan begitu nah sekarang kita kembali ke sini disini nanti katakanlah kita dapat misalnya dua pol atau dapat lima pol ya itu nggak lama cuman sejenak ya sejenaknya tidak tetap ya semakin kecil resistansi ini omnya ini nah dia akan cepat membuang ini kan dibuang nanti berapa isinya dibuang kesini paham kira-kira ya sampai disini semakin besar ini mungkin lama nah ini dasar-dasar ya nah sekarang saya kasih tahu langkah selanjutnya katakanlah nanti ya ketika ini puncak ya sebelum terjadi sember ini kita set nanti kita set sebelum terjadi dimana sember kan kita bisa tahu ya nah kita setel dimana sember nanti sampai disember nah ini kita tinggikan agar dia ngerespon nanti agar ini ngerespon dan ini tentunya dalam perancangannya kita udah sesuaikan ya jadi caranya banyak ini ada sebelum ini atau bergeret dengan ini ada zener dan lain sebagainya ya itu nanti tergantung kepada aparat disini ya nah kebutuhannya berapa yang penting ini teknikal ya oke nah kira-kira paham ya kira-kira sampai disini ya oke sekarang saya kasih tahu ini tegangan disini misalnya kita dapat ya sebentar-sebentar aja kita dapat sesuai dengan sini kalau dia puncak hampir dia sember terjadi disini tinggi tegangannya ya katakanlah begitu katakanlah 3 pol ya banyak bisa diterapkan ya salah satu contoh ya ini kan tegangan ya DC ya nggak ada sinyal ya ini ada penguat ya kita nyadapnya nanti dari kolektor ya dari kolektor ya nyadapnya disini kan ada misalnya satu transistor ini bukan penguat tapi buffer jadi nanti dia mencari apa namanya ini penyanggah istilahnya ya jadi kalau ada di antara suatu blok dengan blok lain ada perangkat aktif itu namanya buffer ya nah sekarang ini ini sinyal ya katakanlah ini sinyal yang dari sini ya ini kan masih mentah ini nah mentah jadi kita masukkan kesini ya berapa kek berapa kek hasilnya kan nah sementara ini kan dalam perancangannya sudah kita ini misalnya kita membangunnya itu seperti apa gitu ya ya ini plus ini RC kemudian ini RB R basis ya untuk menggerakkan ini ya nah katakanlah disini kita tentukan jadi kita yang menentukan rangkaian ini dalam stasionernya misalnya disini 3 pol ya nah 3 pol tentu saja nanti kita pilih ya 3 polnya ini nanti dalam kombinasi ini ini akan kita kombinasi kita connect kesini ya nah jadi dalam kombinasinya ini nantinya katakanlah ya disini 2 pol ya oke 2 pol ya nah kita boleh uji coba nanti ya ketika ini terlalu kuat terbaca disini sampai 2,5 pol atau 2 pol lebih ya disini akan tersimpan 2 pol lebih ya sehingga otomatis tegangan emitter ini akan dipaksa ke atas ya akan dipaksa lebih dari 2 pol akibatnya apa akibatnya akibatnya faktor penguatan daripada unit ini ya itu akan mengecil faktor penguatannya nah transistornya malah menjadi biasnya berkurang lemah nah kemudian pembagian daripada apa ini kolektor dengan emitter pada intinya faktor penguatannya itu akan berkurang ya nah sehingga apa sehingga nanti setiap ada hentakan yang besar ya itu akan terjaga disini kalau penguatannya itu kalau sinyal yang kecil-kecil ya nggak ada masalah ya standar aja namun ketika dia akan akan membuat kejadian clipping nah ini jadinya dibatasi ya pembatasannya itu tergantung seberapa jauh mengkondisikan anunya limitingnya kira-kira bisa dipahami kan kira-kira ya ini gamblangnya ya teknis ada cara lain banyak cara sih sebetulnya nah ini cara lain ini misalnya ya ini opm ya bagai penguat ini ada resistor sama besar ya jadi saya tidak akan merumuskan apa rumusnya makanya begitu begini apa gitu ini semua praktek saya ya praktikal saya baik yang ini dan berbagai beragam bentuk yang lain itu praktikal praktikan saya saya tidak akan memberikan petunjuk-petunjuk atau info-info yang salah ya oke dalam teknik elektronik ya kalau kita ketemu yang seperti ini ya ini suatu ini suatu oh sebentar ya saya pasang charger mana ini charger 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 ini ternyata ngobrolnya eh berlarut-larut jadi HP nya butuh charger charger karena udah lowback ya oke nah sekarang kita lanjut ya jadi untuk konfigurasi yang seperti ini ya ini sama besar 15 kg 15 kg ya 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 oke katakan disini juga 15 kg jadi gain dari opm ini 15 kg bagi 15 kg kita masukkan di inverting ya di terminal negatif ya nanti sinyalnya di luar bagaimana bagaimana ya nah sekarang kita ndak bahas itu kita bahas ini ini sinyal ya dari dari sini ya dari sini nah yang kadang-kadang kecil kadang-kadang besar ya oke ya nah kadang-kadang sampai mentok kan tadi kita bicara ya sampai mentok kalau kita sadapnya disini ya ya bisa ya nanti kita sadapnya dari mana juga bisa yang jelas ini sekarang kita bahas inilah ya nah ini sinyal ya tadi ya kalau mulai dari yang kecil ya nah ini jangan seginilah nanti malah mengecil kita bikin disini 30 lah ya 30 kg karena gabungan ini 30 jadi 30 bagi 30 nanti 1 hasilnya oke nah yang jelas ini bagian ini 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 satu ini ini relatif ya nilainya nanti berkisar ya 1 kg sampai ini kecil-kecil aja ya nah ini 1 kg 2 kg lah 2 kg nah ini nah ini nah ini eh 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 bukan salah saya bu ini masuknya eh 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 ini ini tadi kan ini sinyal dari sini dari pre-amp depan ya maksudnya akan ke sini ya ah am kira-kira ya masuk sini kapasitor masuk ke sini ya ini dari depan ya Nah kemudian nah ini kita ini ya ah 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 ini kalau yang model begini ini boleh ada boleh enggak ya boleh langsung ini ke sini ya Nah jadi ketika ini enggak ada bias ya ini resistansinya akan besar jadi dia menuruti kemauan ini disini apa adanya tapi ketika dia dikasih bias resistansinya akan menurun kolektor akan berusaha turun ketika dia berusaha turun artinya resistansinya di dalam mengecil ya kalau dia sampai jenuh itu nilai omnya mungkin sekitar 100 Oh ya Anda tahu artinya ini kita corek ya biar enggak meragukan ya Hai Oke sekarang kita ke sini dulu ya ini kan sinyal ya Nah sinyal nah ini ini kita berikan ke sini ini tanda panah ya jalur ya kalau enggak ada sinyal apa segala macam disini kan nol tadi ya dan dikosongkan oleh ini ya kemudian ketika ada sinyal menguat-menguat ya mungkin berapalah di situ setengah pol dan lain sebagainya ya ketika semakin kuat mungkin semakin tinggi ya satu pol ya jangan kan satu pol jadi disini kalau setengah pol saja maka transistor akan bergerak paham ya kira-kira sampai disini dia akan mendapat bias bias positif ya otomatis resistansinya berkurang paham ya kira-kira Hai ini kalau berupa ini kita anggap ini sebagai eh apa namanya potensio sama aja ini semakin kuat disini semakin rendah resistansinya mungkin dia cuman sekitar tinggal satu kilo ini transistor ini mendekati jenuh ya tinggal satu kilo nah sekarang sinyal dari depan itu kan 15 kilo Hai ini tak beringgah Hai ketika ini tak beringgah tak ada sinyal sinyal kecil nah sinyal akan terus ke sini ini enggak dianggap Hai ya ketika kita setel ini acuan tegangan DC ini kita setel yang ini blok ini kita setel ya dia semakin sensitif nah ketika kita sudah mulai keras misalnya ya sinyal mulai kuat disini nah ini akan bekerja dari sini ya sehingga dia menjadi perbandingan disini 15 kilo ada yang dibumikan hanya satu kilo otomatis apa Hai otomatis sinyal enggak bisa nyelonong sepenuhnya ke sini ya aja cuma akan setinggi satu kilo ini ini ibarat volume kalau volume kita kurangi ya terusnya saya ada volume 15 kilo gitu ya kita kurangi sampai ke bawah nah yang paling bawah itu kan tinggal berapa satu kilo misalnya kalau volume ke belakang kan makin kecil jadinya kan karena yang kita ambil itu satu kilonya ini kan ingat nah kira-kira paham kira-kira paham ya Nah inilah Azaz dari kompresor limiter ya nih Azaz namanya nah saya kasih tahu rahasia ya hahaha sambil saya bertanya siapa di Indonesia yang pernah ngomong seperti ini oke Hai dan yang saya miliki enggak cuma satu ya Oke saudara sahabat semua fans teknik audio semoga bermanfaat ya oke